Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul menghadapi orang-orang yang tidak cinta damai. Bacaan diambil dari kejadian pasal 26 ayat 16 sampai ayat 17. Lalu kata Abimelech kepada Isak. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Isak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Isak hidup di tengah-tengah orang Filistin yang ternyata merupakan tetangga yang jahat. Di sana ia menjadi orang yang sangat kaya dan berkuasa sehingga mereka takut kepada Isak dan memintanya untuk meninggalkan daerah mereka. Sebagai seseorang yang jauh lebih berkuasa dari mereka, Isak sebenarnya bisa menolak permintaan mereka. Namun sebaliknya, ia justru mengalah dan pindah ke lembah terdekat di mana Abraham ayahnya telah menggali beberapa sumur bertahun-tahun yang lalu. Orang-orang Filistin telah menutup sumur-sumur itu setelah Abraham mati. Dan setiap kali Isak menggali kembali salah satu sumur, mereka menyatakannya sebagai milik mereka walaupun mereka tidak pernah menggunakannya. Mereka hanya senang bertengkar. Namun, Isak terus berpindah tempat sampai ia memasuki daerah di mana orang Filistin tidak lagi menentang haknya atau sumber air yang ada di situ. Herb van Lut, seorang pendeta dan penulis buku-buku Kristiani, menceritakan sebuah pengalaman yang serupa dengan pengalaman Isak. Saat ia bermain tangkap bola dengan saudara lelakinya ketika mereka masih kecil, Mereka harus sangat berhati-hati saat melemparkan bola karena tetangga mereka akan menyita setiap bola yang jatuh di halamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya juga menjumpai banyak jenis orang. Ada orang-orang yang cinta damai, yang tidak suka ada perselisihan dan tidak suka membesar-besarkan masalah. Tetapi ada juga orang-orang yang suka memperkeruh masalah dan membesar-besarkan masalah yang kecil. Mereka tidak senang jika ada kesepakatan, ada rekonsiliasi, dan ada perdamaian. Tetapi mereka justru puas ketika ada kekiseruhan. Memang sulit menghadapi orang-orang yang tidak cinta damai. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi, mendoakan, dan bersikap baik terhadap mereka. Hal itu mungkin tidak mudah dan orang jahat tersebut mungkin tidak mau berubah. Namun menurut Roma 12 ayat 18, kita harus tetap mengusahakan segala hal untuk dapat hidup damai, dengan semua orang. Hadapilah orang-orang yang tidak cinta damai dengan kasih, sehingga kehidupan yang damai akan terwujud. Marilah berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini kau ingatkan melalui firmanmu, bahwa kami hidup di tengah-tengah banyak orang, dan ada banyak di antaranya yang tidak cinta damai. Pampukan kami sebagai anak-anakmu untuk membawa damai, di mana terjadi perselisihan, di mana terjadi kekiseruhan, pakailah kami sebagai alat pembawa damai-mu di tengah-tengah lingkungan kami. Ini permohonan kami ya Bapak, anak-anakmu, anak-anak yang siap Tuhan didik untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Pakai angin yang sebilir, Pakai ranting yang bergoyang, Pakai helipung tai doa, Damai yang Tuhan beri. Pakai surya yang menyingsi, Pakai senja yang merona, Pakai sahabat yang karib, Damai yang Tuhan beri.